Intro Vice President Business Development Bluebird Group, Noni Sri Aryati Purnomo membantah tudingan pihaknya memobilisasi masa agar sopir taksi turun ke jalan untuk mendesak dihapusnya layanan akutang berbasis aplikasi online yang diwarnai sejumlah aksi anarkis. Dalam jumpa pers yang digelar selasa 22 Maret 2016, pihak Bluebird juga membantah manajemen memberikan sejumlah uang kepada para sopir dalam aksi demo para sopir taksi dan angkutan umum selasa 22 Maret kemarin. Jadi Bluebird Group kami bisa meyakinkan bahwa kami tidak memberikan pengayaran terhadap demo karena sekali lagi ini sangat berkenangan dengan surat yang kami keluarkan secara resmi pada hari itu untuk menghimbau kepada para pemudi untuk tidak ikut demo. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.